halo halo guys ya selamat malam jadi guys gua barusan baru saja buat akun baru mobile legend ini karena gua baru install nox tadi sore di laptop jadinya kebetulan disini disuruh buat akun baru nah disini kebetulan gua sekalian aja buat buat akun hero favorite gue guys yang namanya disini Hilda God guys hahaha ya jadi disini gua sama temen gua yang kebetulan namanya juga Cyclops guys nah kalau Cyclops ini ranknya epic jadi gua disini baru warrior tiernya warrior baru level 5 guys baru empat kali match jadi ini modenya permainannya ini klasik jadi ini dia guys ini yang gua rasa perlu tiru guys disini gua disini klasik ini gua nggak ngerti sistemnya tapi eh musuhnya disini mungkin ya mungkin mungkin disini musuhnya itu juga menyesuaikan sama tier terendah kita guys nah disini karena gua tiernya masih warrior jadi temen gua yang epic ini juga mungkin nemunya di match yang klasik ini juga warrior guys ini deh ya temen gua disini masih biasa ya jadi eh ini gua nggak tahu tiernya apa orang-orang tapi eh lo bisa ngeliatin cara permainannya ya guys ya nih nih ya gua disini hero favorit gue kebetulan hilga jadi gua lock perspektifnya hilga aja ya guys karena lo liat lah nanti ini god loh guys god hah jadi ini kebetulan nih sekalian aja guys ya ini hero favorit gua ini kenapa jadiin hero favorit dan enak dimainin eh di level-level maksudnya di di segala level hampir guys mau itu di epic bahkan legend sekalipun sampai warrior hero ini enak dimainin guys dan kerennya lagi hero ini paling cocok dimainin untuk di emulator kayak nox gini guys ya karena hampir hampir semua spellnya atau sihirnya itu disini nggak ada yang perlu diarahin guys cukup dipencet aja dan powerful banget jadi bener-bener efektif guys jadi paling mantep ini gua recommended banget buat lo yang pakai emulator nox jadi hilda oh iya dan temen gua yang satunya ini cyclops god ini dia juga pakai nox guys ya cyclops god ini kebetulan kakak gua mainnya di sebelah gua ini cyclops god ini pakai 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 akun utamanya guys dia ini tirenya epic akun akun yang ini akunnya epic sedangkan gua pakai akun pak akun baru hilda god gua punya akun satu lagi namanya mister worldwide tapi ya iseng-iseng lagak nah lihat nih guys perhatikan gua nggak tahu musuhnya apa-apa gua yang terlalu kuat atau musuhnya yang ah gua nggak ngerti kayaknya yang jelas gua disini lu bisa perhatiin skornya udah 5-0 guys bayangin 5-0 baru pertandingan awal dan perhatiin lagi uangnya itu udah goldnya disini perbedaannya itu hampir 2.000 guys 2.000 loh lumayan banget lumayan kalau masih baru 4 menit pertandingan berjalan udah 2.000 tuh udah lumayan ini kerja sama gua sama god jadi dulu godnya ini guys ya jadi tekniknya dalam main kalau pakai hilda ini guys ya kita lihat barnya jadi kalau misalnya sisanya itu udah 2 bar kita tuh wajib hukumnya untuk mundur kalau nggak mau mati mundurnya itu dan jangan pernah mundur asal-asalan mundurnya itu ke semak-semak cari sedekat mungkin semak-semak dan selalu pakai jurus pertamanya guys jadi jurus pertamanya ini jurus yang paling ampuh guys jadi jurusnya ini untuk jurus pertama lihat nih perhatiin ya gua selah hampir selalu hampir selalu cooldownnya untuk jurus pertama ini bener-bener gua pakai banget perhatiin guys ya perhatiin jadi ilmu yang pertama ini bener-bener ampuh karena bisa dipakai buat ngejar sekaligus lari guys dan inget jadi hilda ini punya pasif yang bisa regen dan nambahin kekebalan guys ya di ketika di semak-semak maka dari itu gua bener-bener tekanin kalau pakai hilda ini guys wajib kita masuk ke semak-semak nah itu guys lihat regen-nya itu bisa dibilang ngebut guys plus kita udah dapet shield guys shieldnya itu juga persenan guys ya jadi makin banyak bar bar darah maksimal kita makin besar juga shieldnya absorbnya sayang disini guys ya tidak nggak bisa kelihatan komentarnya padahal tadi lumayan seru komentarnya guys saling hahaha nggak tahu lah biasa lah mobil aja jadi ini dia guys nah gua selalu maksimalin dan walaupun kita pakai hilda itemnya juga nyerang kita nggak boleh lupa dengan role utama kita yaitu sebagai tank jadi kita wajib hukumnya untuk menjaga keselamatan tim kita terutama megnya guys meg perlu dijaga supaya nggak ketinggalan guys kalau meg itu ketinggalan ya udah jadi beban aja guys buat tim jadi penting kita jaga meg itu oh iya guys gua juga gua juga seheru favorit gua selain hilda ini guys gua juga jago gorg disini perhatikan ya gua disini jago gorg sama hilda kenapa karena keduanya nih guys eh semua spellnya ini enak banget dipake di nox guys jadi buat elu-elu yang udah install nox wajib nyobain hilda sama gorg bener-bener sakit guys MVP emas itu udah biasa nih perhatiin gua pakai hilda hmm jadi jurus ketidanya itu juga mungkin ada jeda stunnya walaupun nggak gitu kelihatan dan punya eh attacknya sebenernya hilda nih nggak gitu banyak guys tapi yang gua paling senangin hampir semua jurusnya itu eh seperti ini nah guys seperti asasin gua hampir hampir sering banget nyolong nyolong yang namanya musuh yang darahnya sedikit guys karena disini kelebihannya lagi bisa lari itu loh guys gua tuh hampir selalu maksimalin buat larinya guys lari semak-semak lari semak-semak selalu guys oke ini dia permainan duo god perhatiin guys ya stun ulti selalu gitu guys jadi itu mungkin ya yang namanya god hahaha atau god di warrior mungkin pantang mundur guys pantang mundur guys namanya tank monster kill guys hati ingin guys pantang mundur jadi yang namanya hilda ini guys gua juga bingung guys dulu gua banyak banget yang no hilda no hilda no hilda selalu gitu guys ketika pick hero padahal hilda ini ya fighter tapi tank ayo bayangin guys fighter dengan darah tank hampir bisa dipastiin kekurangan fighter yang seperti seperti roger yang sebenernya tipis tapi karena itemnya item darah jadi keliatan tebel darahnya guys ya tapi hilda ini udah dari sananya memang tebel guys darahnya jadi pengalinya pengali untuk darahnya tuh benar-benar guys berbar-bar dan guys disini hilda ini juga sama sekali gak memerlukan yang namanya mana jadi bebas guys bebas untuk masuk untuk hmm lebih sekali double kill guys dan udah legendary aja nih guys gini nih kalo 2 god main mungkin lo perlu nyobain deh guys cobain buat ee gini maksudnya tuh nyobain buat buat ee classic sama tire warrior dijamin mungkin musuhnya juga warrior mungkin guys ya bayangin aja skornya 4-2-2 disini perhatikan guys ee 3 hero kecuali gua dan kakak gua 2 god ini yang semuanya pernah afk guys ya maksudnya afk disini ngelag gak tau tapi gak main ini lengklot ini sekitar lagnya tuh sekitar 2 menitan guys 2 menitan guys jadi ini permainannya yang mendominasi bener-bener gua sama kakak gua bayangin guys ini klasik lu ini lumayan banget buat nambahin buat nambahin statnya lu guys yang udah tire epic itu guys yang kalo otomatis kalo lu main match up mode main sendiri dijamin musuh lu tuh bener-bener guys yang sepadan jadi hampir sulit hampir sulit buat dapetin ini guys bunuh 9 asis 5 mati 0 kali temen gua juga yang legendari bunuh 7 asis 5 mati 0 kali bayangin guys mau dapet dimana lagi status kayak gini kalo gak disini guys disini disini lengklot masih afk alunya juga guys tuh jadi disini bener-bener gua berdua yang main mendominasi nah ini tadi gua lari guys karena darah gua gak memungkinkan dan musuhnya udah 3 itu gak memungkinkan jadi ya kita jago-jago kita tapi guys perhatiin darahnya bar darahnya udah udah hampir 2 per 3 guys yang tadinya cuma cuma 1 per 3 kurang guys bener-bener ngebut sakit guys ini kakak gua tadi kalah mati baru gua sendiri yang masih mati 0 sama lengklot ya belum pernah mati sama sekali tuh guys itu fungsi absorb dan lari guys oh iya guys ee gua ini juga buat elu yang punya masalah ee dengan lag di nox mau azan guys mau azan ee ya gak apa-apa belum azan nih guys buat elu yang punya yang punya masalah di nox ee gua punya sedikit saran untuk elu-elu yang sering ngedapetin lag-lag di nox lu bisa nambahin ram lu guys disini nox ini memang bener-bener ee bener-bener butuh ram yang lumayan gede sih gua yang kemarin tuh awalnya 2GB itu bener-bener gak cukup guys bener-bener nge-lag dan bermasalah banget dan ini gua baru aja beli ram ram laptop ya guys ini laptop gua pakai ee ram laptop yang 8GB guys dan bener-bener no problem smooth dan quality-nya ini high quality guys tanpa lag-lag sama sekali guys jadi itu dia buat elu yang punya masalah di nox ini denny guys ini gua berdua tapi gua nyaranin buat ini namanya bukan kabur sih mancing guys biar mereka biar mereka itu misalnya lari kita bisa sempat ngejar gitu guys hahaha nah lihat guys itu jadi skill pertama itu selalu dipakai nah lihat guys itu jadi skill pertama itu selalu dipakai terhatiin ketika war gua selalu pakai semua skill hal itu supaya musuhnya ya selain ngebantu juga supaya mungkin beberapa ilmunya ini bener-bener ngebut guys jadi kita itu bener-bener memungkinkan buat sebagai asasin guys jadi kita sering banget ngebunuh bunuh musuh sakit guys regen-nya guys seperti di tower siap mencuri siap mencuri tapi kecolongan guys wajar wajar kita sempat mundur tadi ini kita yang kecolongan lagi gak apa-apa guys by the way ini ini apa apa namanya ini video permainan gua yang pertama kalau lo mau lagi guys nah ini ini tadi gua ngelindungin kakak gua itu supaya kita gak lupa dengan role utama kita yaitu sebagai tank guys kembali lagi jadi ini video pertama gua jadi buat lo yang suka sama video ini tolong di komen di like dan di subscribe gua akan buatin lagi video-video kayak gini tentunya guys sesuai dengan request kalian jadi untuk video lainnya banyak guys banyak banget tipsnya terutama buat lo pemain yang pake nox bahkan hp segalupun nanti gua punya beberapa tips dan triknya guys ini episode-nya sakit guys dan liat itu darahnya berbar-bar sakit memang guys disini gua gak ngerti juga musuhnya disini ngedehkan guys bunuh sekali mati 9 kali bunuh sekali mati 6 kali bunuh bunuh 4 kali ini lumayan lah mati 6 kali bunuh 0 asis 0 mati 9 kali guys bunuh 1 asis 0 mati 7 kali itu kayak gua bilang makanya usahakan usahakan silahkan inti cobain untuk invite game klasik dengan temen inti yang ranknya masih warrior guys asik guys asik sih maksudnya ya buat fun have fun have fun aja guys lumayan dapet achievement sama statistik ini baru bener-bener god guys like god tak ada kato takut guys ini yang gua paling sebel kalo udah musuh punya item absorb kayak gini bener-bener susah banget mungkin kalo mau bunuh Hilda ini apa ya Hilda ini satu-satunya kelemahan itu kalo udah udah disetun terus kena ilmu-ilmunya magi sakit banget tapi bukan Hilda aja sih semua hero kayaknya ya oh iya guys semua azan jadi komentarnya sampai sini dulu ya gamenya juga lagi sebentar sekali lagi enjoy subscribe silahkan like kalo suka dislike kalo tidak suka bye udah ya si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati